Ketua Maja L.A. Anggisan Nuri Hapi Bertempat di Jalan Veteran, Ketua Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma Se-Indonesia, Geo Sikian Dinampingi Ketua Majelis Tridharma Komda Somsel Harun dan Ketua PTITD Komda Somsel Chandra Husinta Sekjen Kementerian Agama RI, Dr. Nizar Ali Meresmikan Gedung Sekretariatan Tridharma Somsel Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti Menurut Ketua Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma Se-Indonesia Geo Sikian Gedung Tridharma yang diresmikan ini adalah Gedung Kesetariatan Tridharma Yang pertama kali didirikan dan diresmikan di Sumsul Kota Palembang Dengan adanya Gedung Tridharma ini diharapkan para pengurus komisaris daerah Selain bisa persatukan orang-orang klenteng juga bisa persatukan lintas agama Sejak dulu sampai sekarang ini pertama kali ya Jadi yang ada resmi kantor sekretariat itu yang pertama ya di Sumantra Selatan di Kota Palembang Ini agar supaya khususnya untuk pengurus komisariat daerah Sumantra Selatan ini Bisa mempersatukan tidak hanya mempersatukan orang klenteng Tapi mempersatukan lintas agama Sementara itu menurut Koh Harun selaku Ketua Panitia Dengan adanya Gedung Kesetariatan Tridharma ini diharapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin Serta dapat mencetak kader-kader Tridharma terbaik di masa mendatang Kegunaan Gedung Tridharma sendiri nantinya akan untuk melayani umat-umat Tridharma Seperti pemberkatan perkawinan dan mengurus surat-surat tempat ibadah Misalnya mereka mau pemberkatan perkawinan Mengurus surat-surat tempat ibadah Kita siap memfasilitasi mereka Jadi ini adalah gedung-gedung mereka Gedung Tridharma yang berapa kali? Ini yang pertama, ini gedung pertama Dan mungkin yang terbaik Dalam kegiatan peresmian Gedung Tridharma ini juga Ketua Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma Se-Indonesia, Geo Sikian Didampingi Ketua Majelis Tridharma Komda Sumsel Harun Dan Ketua PT ITD Komda Sumsel Chandra Husin Memberikan penghargaan kepada Sekjen Kementerian Agama RI Dan Ketua DPRD Sumsel yang hadir di acara peresmian Gedung Tridharma Aji Delia, Paltv